Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Dana Moneter Internasional atau IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 dari 5,1 persen menjadi 5 persen. IMF mencatat perlambatan pertumbuhan ekonomi akan dirasakan oleh negara yang bergantung terhadap komoditas. Dana Moneter Internasional atau IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 dari 5,1 persen menjadi 5 persen. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan dalam raporan World Economic Outlook edisi Juli 2023. Meski demikian, IMF tidak merinci alasan pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun penyusuaian ini selaras dengan proyeksi pertumbuhan negara berkembang yang juga dipangkas. Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di proyeksi mencapai 4,1 persen pada tahun depan. Proyeksi ini juga lebih rendah 0,1 persen dari proyeksi IMF sebelumnya yakni sebesar 4,2 persen. Kepala ekonom IMF Pierre Olivier Golienkas mengatakan perlambatan pertumbuhan ekonomi akan dirasakan oleh negara yang bergantung terhadap komoditas. Pasalnya harga komoditas mulai mengalami normalisasi setelah tahun 2022 melonjak signifikan sehingga pendapatan dari ekspor terkoreksi. Sementara itu, IMF tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini di angka 5 persen. Dan ekonomi negara berkembang dipikirkan tumbuh 5,3 persen di tahun ini. Sejalan dengan penurunan pendapatan ekspor yang banyak di alami negara penghasil komoditas. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Jeno.